Halo teman pintar, selamat datang di video channel youtube kita pintar pada bidang studi kimia Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan model atom Namun apa sih itu atom? Lalu mengapa ada yang namanya perkembangan atom? Nah ternyata model atom yang sekarang kita kenal itu memiliki sejarah dalam proses penemuannya Yang mana itu dilakukan oleh beberapa ilmuwan Nah teori atom itu pertama kali itu dicetuskan oleh yang namanya Demokritus Yang mana teori tersebut dikemukakan sekitar pada tahun 450 sebelum masehi Demokritus ini seorang ilmuwan pertama yang mempelajari tentang atom Kata atom sendiri berasal dari bahasa Yunani A artinya tidak, Tomos artinya dibagi Sehingga Demokritus menyatakan atom yang artinya materi terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi Lalu mana sih yang termasuk materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi? Apakah itu garam dapur? Atau sebuah logam besi? Atau bahkan sebuah kayu? Lalu apakah hanya benda-benda tersebut yang di atas tadi yang memiliki sebuah atom? Tentu saja tidak Karena semua materi apapun itu apabila kita potong-potong dan kita dapatkan partikel terkecilnya Maka potongan terkecil tersebut itu dinamakan sebuah atom Nah apapun yang ada di dunia ini yang ada di semesta apabila kita dapatkan partikel terkecilnya itu disebut sebagai atom Bahkan di dalam tubuh kita sendiri itu juga tersusun yang namanya atom-atom Nah untuk model atom sendiri itu memiliki sebuah perkembangan Jadi tidak serta-merta hanya satu teori dan itu langsung dibakai dari dulu hingga sekarang Jadi ada yang namanya perkembangan atom Ada penemuan-penemuan secara berkala Nah yang pertama model atom sendiri ditemukan oleh John Darton Kemudian disempurnakan lagi oleh J.J. Thomson Disempurnakan lagi oleh Rutherford Kemudian disempurnakan lagi oleh Niels Bohr Dan yang terakhir teori model atom yang terbaru yang kita kenal itu disebut sebagai teori mekanika kuantum Kita bahas yang pertama adalah teori atom John Darton Teori atom Darton itu didasarkan pada dua hukum Yaitu hukum kekalian masa atau hukum Lavoisier Dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust Sehingga Darton ini menjelaskan Yang pertama atom adalah bagian terkecil dari suatu set Yang kedua atom itu berbentuk bola pecel yang sangat kecil Atom-atom yang menyusun suatu unsur yang sama itu sifatnya sama Yang keempat atom dengan unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda Nah untuk poin 3 dan 4 Jadi kalau misalkan kita punya suatu atom Dengan atom yang lain dan kedua atom ini sejenis ketika mereka bergebung Itu akan memiliki sifat yang sama Keadaan berbeda ketika ada atom Ya bergebung dengan atom yang lain Dengan keadaan atom yang satu dengan atom yang lain ini berbeda jenis Maka akan menghasilkan sifat yang berbeda lagi Yang kelima Senyawa tersusun dari atom-atom Dari dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap Yang keenam reaksi kimia terjadi karena penataan ulang atom Membentuk susunan baru yang berbeda dari susunan sebelumnya Nah yang perlu teman-teman geris bawahi pada teori John Dalton Intinya adalah Dalton mengemukakan bahwa atom itu berbentuk seperti bola pecel Nah ternyata teori John Dalton ini memiliki kelebihan serta kekurangan Nah untuk kelebihannya yang pertama Itu dapat menerangkan hukum kekalamasa atau hukum lavoisi ya Yang kedua dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum pros Nah hukum kekalamasa itu apa? Hukum perbandingan tetap itu apa? Nah kedua hukum ini nanti akan dibahas di materi yang namanya hukum dasar kimia Kita lanjutkan dulu untuk kekurangan dari teori John Dalton Yang pertama belum bisa menjelaskan sifat listrik materi Belum menjelaskan cara atom-atom saling berikatan Belum menjelaskan perbedaan atom yang satu dengan yang lainnya Dan ternyata atom masih ada partikel lainnya di dalamnya Nah teori John Dalton tadi disempurnakan lagi oleh teori J.J. Thomson Teori atom-thomson itu berdasarkan percobaan menggunakan tabung katoda Ditemukan bahwa apabila tabung katoda diberi tegangan tinggi Maka suatu sinar yang disebut sebagai sinar katoda akan dihasilkan Nah sinar katoda ini bermuatan negatif yang disebut sebagai elektron Sehingga Thomson bisa menjelaskan bahwa atom merupakan bola pecal yang bersifat netral Di dalam atom bermuatan positif dan tersebar elektron yang bermuatan negatif Nah yang kedua model atom-thomson itu digambarkan seperti roti kisnis Nah yang perlu teman-teman garis bawahi pada teori Thomson Itu adalah bentuk atomnya itu seperti bola pecal Namun ternyata kalau pada J.J. Thomson Dia sudah ditemukan elektron Nah letak elektronnya itu tersebar di atas bola pecal tersebut Sehingga bisa diibaratkan seperti roti kisnis atau onde-onde Karena elektronnya tersebar di atas permukaan bola pecal tersebut Nah ada kelebihan serta kekurangan juga pada teori J.J. Thomson Untuk kelebihannya yang pertama Dia sudah dapat menerangkan sifat listrik atom Karena sudah ada yang namanya elektronik pada teori J.J. Thomson Berbeda dengan teori datang sebelumnya Yang kedua dapat membutuhkan adanya partikel lain yang bermuatan negatif di dalam atom Berarti atom bukanlah bagian terkecil pada suatu materi Karena tadi ada elektronnya Nah kekurangannya yang pertama Tidak dapat menjelaskan susunan positif dan negatif dalam bola atom tersebut Dan yang kedua Tidak dapat menjelaskan tentang inti atom Teori J.J. Thomson itu masih memiliki sebuah kekurangan Sehingga disempurnakan lagi oleh Rutherford Teori atom Rutherford ini didasarkan pada suatu eksperimen penembakan lempek emas tipis Dengan partikel alpha Nah Rutherford itu menjelaskan bahwa yang pertama Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil Inti atom itu bermuatan positif yang dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif Kemudian model atom Rutherford itu digambarkan seperti tata surya Nah bisa dilihat ya teman-teman untuk gambarnya Pada teori Rutherford itu di tengahnya ada inti atom Kemudian ada elektron-elektron yang mengelilingi inti atom seperti layaknya tata surya Nah berikutnya saya akan menjelaskan percobaan yang pernah dilakukan oleh Rutherford Dengan menggunakan lempeng besi atau sebuah lempeng logam gitu ya Nah disini teman-teman bisa lihat nih Ada yang namanya sinar alpha Dia ditembakkan pada suatu lempeng besi gitu ya Nah ternyata ketika ada sinar alpha ditembakkan pada suatu logam besi Pada lempeng besi Ternyata yang terjadi pada sinar tersebut Ada sinar yang diteruskan Ada sinar yang dipelokan Dan ada sinar yang dipantulkan Jadi ada tiga hal yang terjadi pada sinar alpha tersebut Nah sinar alpha ini itu bermuatan positif Nah dari percobaan ini ya Sehingga dapat kita simpulkan Bahwa yang pertama Sinar yang diteruskan itu menandakan Bahwa di dalam atom itu terdapat yang namanya ruang hampa Karena ada ruang hampa tersebutlah Akhirnya sinar alpha itu bisa diteruskan atau ditembus gitu ya Nah yang kedua Sinar dibelokan dan dipantulkan Itu menandakan bahwa atom itu memiliki inti atom yang bermuatan positif Perlu teman-teman ingat ya Kalau sinar alphanya itu bermuatan positif Kemudian di dalam inti atom itu ada muatan positifnya Positif ketemu positif Mereka akan saling bertetolakan Oleh karena itu Sinar alphanya itu dibelokan atau dipantulkan Nah berikutnya adalah Kelebihan dan kekurangan pada teori Rutherford Untuk kelebihannya ya Ada sebuah hipotesa bahwa atom itu tersusul dari inti atom Dan elektron yang mengelilingi inti atom Itu kekurangannya Pada teori Rutherford itu belum bisa menjelaskan Mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom Padahal gerakan elektron dalam mengitari inti Itu disertai yang namanya pemancaran energi Sehingga seharusnya dapat membuat energi elektron itu berkurang Dan elektron dapat jatuh ke inti Tapi hal tersebut tidak pernah terjadi Nah Rutherford belum bisa menjelaskan itu Jadi intinya pada teori Rutherford Bedanya dengan teori C.J. Thomson Kalau di C.J. Thomson Untuk elektron-elektron yang tersebar di atasnya Atau perubangan lainnya Pada C.J. Thomson Dia itu diibatkan seperti roti kismis Sedangkan pada Rutherford Ternyata sudah ditemukan yang namanya inti atom Ya kan sudah ditemukan inti atom Kemudian ada elektron-elektron yang mengitari inti tersebut Nah diibatkan ya pada teori Rutherford Itu seperti sistem tata surya kita Nah untuk kekurangannya ini Rutherford belum bisa menjelaskan Karena pada dasarnya Suatu elektron itu memiliki suatu energi Nah yang namanya elektron Dia mengelilingi inti dengan energi tertentu Lama-kelamaan Energi tersebut akan berkurang dan habis Nah yang namanya energi berkurang dan habis Otomatis Si elektron ini akan tertarik ke inti atom Karena perlu diingat lagi Inti atom itu kan bermuatan positif Makanya dia bisa menarik si elektron ketika energinya itu habis Nah pada teori Rutherford Itu belum bisa menjelaskan Kenapa si elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom Padahal yang namanya elektron ini Berkemungkinan untuk jatuh ke inti atom Masih adanya kekurangan pada teori atom Rutherford Disempurnakan oleh teori Niels Bohr Yang mana teori atom Bohr ini didasarkan pada suatu eksperimen Tentang spektrum atom hidrogen Yang menunjukkan bahwa hanya cahaya pada frekuensi dan energi tertentu Yang dipancarkan Sehingga Bohr ini menyatakan bahwa elektron Yang bermuatan negatif itu mengitari inti atom Yang berisi proton yang bermuatan positif Dan neutron yang bermuatan netral pada suatu orbit tertentu Nah perlu menjelaskan yang pertama Dalam keadaan stasioner Elektron yang bergerak tidak dapat melepas dan tidak menyerap energi Yang kedua Elektron bergerak pada lintasan tertentu Dan lintasannya itu diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya Dan diberi lambang KLM, dan seterusnya Yang ketiga Elektron itu dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain Dengan melepas dan menyerap energi Lintasan elektron ini disebut sebagai kulit elektron atau orbit Dan yang kelima Tingkat energi paling rendah adalah yang paling dekat dengan inti atom Oke, jadi pada teori Rutherford pada dasarnya Ya, inti atom yang berada di tengah Ya, dia bermuatan positif dan bermuatan netral Ini disebut sebagai proton dan neutron Kemudian elektronnya itu mengitari inti atom Nah kalau di teori Rutherford Elektronnya itu masih bergerak secara bebas Belum bisa menjelaskan yang namanya letak elektronnya Nah, sedangkan pada teori Rutherford itu sudah menjelaskan Bahwa yang namanya elektron itu ternyata Mengitari inti dengan orbit-orbit tertentu Atau dengan lintasan tertentu Atau dengan yang namanya kulit elektron Tersebutnya sebagai kulit elektron Nah, untuk kulit-kulitnya itu kita sebut sebagai kulit pertama Kulit pertama itu berarti yang paling dekat dengan inti atom Kalau kita lihat di gambar Kulit pertama itu adalah yang ini Berarti ini kulit satu Kemudian yang ini berarti adalah kulit kedua Yang ini berarti adalah kulit ketiga Jadi ada tiga kulit kalau kita lihat pada gambar Nah, apakah bisa terisi kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya? Tentu saja bisa tergantung nanti jumlah elektronnya pada atom tersebut itu berapa Nah, untuk lambangnya itu adalah KLM, dan seterusnya Jadi KLM, NOP, dan seterusnya Nah, kemudian ya Perlu teman-teman ketahui Kenapa sih tingkat energi pada elektron yang letaknya dekat dengan inti atom Atau berarti yang ada di kulit pertama itu tingkat energinya paling rendah Karena semakin dekat itu berarti energinya harus paling rendah Kenapa rendah? Supaya dia bisa mengitari dan tetap berada di jalurnya Dia tidak memerlukan energi yang besar Sedangkan untuk elektron-elektron yang berada di kulit yang jauh dari inti atom Dia membutuhkan energi yang besar Kenapa dia lebih membutuhkan energi yang besar? Karena untuk mempertahankan di kulitnya atau di lintasannya Itu membutuhkan energi yang besar Ketika dia memiliki energi yang kecil untuk elektron yang berada di kulit terluar Dia nanti bisa saja lepas ketika energinya tidak besar Oleh karena itu, untuk elektron pada teori Niels Bohr Pada kulit yang dekat dengan inti atom Maka elektronnya itu memiliki energi yang kecil Itu pula sebaliknya Ketika elektron berada di kulit yang jauh dari inti atom Maka energinya akan semakin besar Berikutnya ada kekurangan dan kelebihan pada teori atom Niels Bohr Untuk kelebihannya, dia dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom Sedangkan untuk kekurangannya, itu yang pertama Dia tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks Atau atom dengan jumlah kulit elektron yang lebih banyak Jadi pada teori atom Niels Bohr, itu kekurangannya Itu hanya bisa menjelaskan untuk atom-atom dengan elektron yang sedikit Dia belum bisa menjelaskan ketika elektron jumlahnya banyak Itu tempat pastinya untuk elektron-elektronnya itu dimana Itu Niels Bohr belum bisa menjelaskan secara detailnya Kemudian yang kedua, belum dapat menjelaskan adanya suborbital pada setiap lintasan elektron Jadi energi yang dimiliki oleh masing-masing elektron Niels Bohr itu belum bisa menjelaskan Berikutnya, teori mekanika kuantum Nah, mekanika kuantum ini menyempurnakan lagi teori atom-bor Mekanika kuantum ini merupakan teori yang terbaru dan teori terakhir yang kita kenal untuk perkembangan model atom Nah, apakah masih ada kemungkinan teori yang terbaru lagi selain mekanika kuantum? Tentu saja masih ada kemungkinan Nah, untuk teori mekanika kuantum sendiri, itu ternyata bukan diperkenalkan oleh satu ilmuwan saja Tapi diperkenalkan oleh tiga ilmuwan yang kemudian disimpulkan Nah, yang pertama dikembangkan oleh Lewis de Brogill Yang mana dia menyatakan dualisme sifat elektron Nah, jadi elektron itu bersifat materi atau partikel dan gelombang Yang kedua disampaikan oleh Erwin Skrodinger mengenai persamaan gelombang elektron dalam suatu atom Yang artinya terjadi yang namanya keboleh jadian menemukan keberadaan elektron dalam tiga dimensi Nah, yang ketiga disampaikan oleh Warner Heisenberg mengenai ases ketidakpastian Yang mana tidak mungkin menentukan kedudukan dan kecepatan elektron secara seksama pada saat bersamaan Yang ditentukan yaitu keboleh jadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom Nah, lalu untuk mekanika kuantum sendiri yang disampaikan oleh tiga ilmuwan tadi Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif Kemudian dikelilingi oleh awan elektron yang bersifat sebagai partikel dan sebagai gelombang Nah, kedudukan elektron dalam atom itu tidak dapat ditentukan dengan pasti Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron Nah, model atom mekanika kuantum ini digambarkan sebagai inti atom yang dikelilingi oleh awan elektron Daerah keboleh jadian yang ditemukannya elektron itu dinamakan suborbital Nah, menurut teori ini ada empat jenis suborbital yaitu SPDF Yang nanti kita kenal sebagai bilangan kuantum Nah, lebih tepatnya lagi untuk mekanika kuantum ini ya Dia menyempurnakan teori Niels Bohr Dimana pada orbit-orbit yang pada Niels Bohr, yang pada teori Niels Bohr Itu elektron hanya menempati satu lintasan aja Nah, ternyata pada mekanika kuantum disempurnakan nih Ternyata dalam satu kulit elektron Elektron-elektron yang menempati itu memiliki energi yang berbeda-beda Sehingga dia akan menempati tempat yang berbeda Makanya digambarkannya bukan lagi sebagai orbit Tapi sebagai awan elektron Karena dalam satu orbit ternyata elektron-elektronnya tidak dalam satu garis yang sama Tapi dalam satu lintasan atau dalam satu orbit Elektronnya dia tersebar dalam suborbital seperti itu Nah, bagaimana teman pintar? Sudah bisa memahami ya mengenai perkembangan model atom Jadi jangan lupa terus mengikuti channel kita pintar untuk materi pembelajaran berikutnya Dengan cara subscribe serta menyalakan tombol notifikasi Jangan lupa juga untuk like, komen pada video kali ini Kalau video kali ini merasa bermanfaat oleh teman pintar semua Jangan lupa untuk share dengan teman pintar lainnya Supaya video pembelajaran pada kali ini bisa dipahami oleh teman pintar lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya